Assalamualaikum jangan lupa like, subscribe dan lonceng notifikasinya ya rasanya mantap dan rasanya manis sekali karena saya tidak suka manis ya tapi bagi pencinta manis ini sudah nikmat sekali dan ubinya juga empuk ya bunda enak sekali ya bunda dinikmati pada waktu hujan-hujan seperti ini ya rasanya mantap ya bunda sangat luar biasa rasanya nikmat bunda ubinya empuk rasa santannya kental dan gula merahnya pas, rasa pandannya juga keluar jangan lupa dicoba ya bunda sangat panik langsung aja ke cara pembuatannya ya bunda, nonton terus videonya sampai selesai ini dia bahan-bahannya ada satu kilo ubi kayu atau singkongnya kemudian ada dua lembar daun pandan ada satu liter santan cair setengah liter santan kental ini dari setengah kelapa ya bunda soalnya kelapanya besar jadi saya cuma menggunakan setengah dan ini ada gula merah aren 400 gram 100 gramnya gula pasir saya mix jadi ini total keseluruhan 500 gram ya bunda atau setengah kilo ini nanti saya rebus terpisah karena terkadang gula merahnya itu ada kotorannya ya bunda oke kita rebus ubinya yang sudah kita cuci bersih ya bunda saya ingin mendapatkan tekstur kolaknya itu agak kental ya bunda jadi saya menggunakan panci tidak terlalu besar kemudian saya masukkan santan cairnya yang satu liter bunda ya kurang lebihnya kita rebus oke bunda sekarang kita rebus gula arennya gula pasir dan don pandan ya ditambahkan air secukupnya ya bunda bunda ubinya sudah saya rebus selama kurang lebihnya 15 menit ya dengan menggunakan santan perasan kedua dan ketiga sekarang gula sudah cair kita masukkan kemudian kita saring dulu oke bunda disini hujan ya jadi mungkin kedengaran hujannya setelah gulanya kita masukkan kita masak lagi kurang lebihnya 3 sampai 5 menit ya agar gulanya meresap kemudian kita masukkan santan kentalnya yang kurang lebihnya 500 ml bunda ya oke kita tunggu sampai mendidih ya bunda oke bunda kolaknya sudah mendidih kemudian rasanya bagi yang suka manis ini mantap sekali manisnya bunda bagi yang kurang suka manis boleh dikurangin ya menggunakan 300 atau 400 gram saja ini sudah mendidih kita matikan kompornya ini dia hasilnya bunda kolak singkong rasanya mantap ya kolak singkong gula merah silahkan dicoba bunda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati